Dipersiapkan alat tulis Oke kita mulai ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang Jawa belum kompak Padahal masih pagi Nah bunda ulangi ya Dijawab dengan kompak dan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Karena masih ada yang kucek-kucek mata Kucek-kucek hidung Dan masih ada yang belum tersenyum Nah kita tepuk semangat dulu ya Setuju? Yuk kita tepuk semangat Siap ya Tepuk semangat Terima kasih teman-teman Nah karena materi PKN di semester 2 ini Telah selesai Maka kita akan adakan puis tanya-jawab Nah nanti teman-teman bisa melihat Di layar pertanyaan apa yang akan bunda sampaikan Nanti silahkan teman-teman jawab Boleh lihat buku Tapi bunda tidak memberikan informasi materi apa yang akan bunda tanyakan Nah jadi teman-teman karena materi ini sudah disampaikan semuanya Teman-teman tentunya sudah tahu kalau materi misalkan politik luar negeri di Indonesia Nah teman-teman pasti sudah tahu di halaman berapa dan lain sebagainya Nah sebelumnya bunda ingin pastikan dulu Teman-teman sudah siap dengan alat tulis dan buku paketnya Sudah bun Ya yang sudah jawab Fira Silahkan yang sudah siap kirim tanda jempolnya Menandakan bahwa semuanya sudah siap Untuk memulai pembelajaran pagi ini Bunda tunggu 5 menit ya Untuk mempersiapkan bagi yang belum Alhamdulillah semuanya sudah siap Coba bunda mau tanya sama Dhani Dhani sama Panji Belum terlihat wajahnya jadi bunda mau tanya dulu Dhani dan Panji sudah siap alat tulisnya beserta buku paketnya Sudah Ya tadi bunda ulangi ya bagi yang baru join Untuk yang wajahnya tidak terlihat videonya ditutup Bunda anggap tidak mengikuti pembelajaran hari ini Sekali lagi bunda ulangi Bagi yang wajahnya ditutup Bunda anggap tidak mengikuti pembelajaran hari ini Jadi dari awal sampai akhir Teman-teman dibuka ya Videonya Agar wajahnya terlihat ya Oke Sebelumnya Bunda ingin tes suara dulu Nah bunda punya Dua angka Cluenya Jika bunda menunjukkan jari bunda satu Kalian contohkan suara serigala Suara apa? Serigala Gimana bunyinya? Ong Jika tandanya bunda memperlihatkan angka satu Nah sekarang Bagaimana jika bunda memperlihatkan angka dua? Teman-teman Harus mencontohkan suara kucing Yaitu Meong-meong Nah suaranya gitu ya Harus sama Meong-meong Karena angka dua Jadi teman-teman melihat angka yang bunda tunjukkan Siap semuanya? Siap bun Kita mulai ya Kita mulai Contoh dulu Pemanasan Siap Fakir malah senyum-senyum Ayo Lagi ya Terima kasih teman-teman Boleh teman-teman untuk semuanya Nah sudah terlihat Siap belajar Senyumannya sudah terlihat Dan juga teman-teman Sudah kelihatan semangat tentunya ya Bisa kita mulai Untuk menjawab pertanyaan dari materi semester dua Tunggu sebentar ya Perhatikan layarnya Apa yang akan bunda tanyakan? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sog Selamat menikmati Nah, silakan teman-teman menjawab langsung apa jawaban dari pertanyaan yang ada di layar. Sebutkan tokoh-tokoh yang menjadi pemprakarsa berdirinya gerakan non-block. Bun, jawabnya di chat atau? Langsung, jawabnya langsung. Ya, teman-teman boleh menjawabnya secara langsung dengan mengirim dulu tanda jempolnya. Jadi nanti bunda lihat sebelum bunda tunjuk, jangan langsung dijawab. Teman-teman, jika sudah tahu jawabannya apa, silakan kirim dulu tanda jempolnya. Nanti akan bunda tunjuk untuk siapa saja yang menjawab akan bunda persilahkan. Bunda ulangi ya, bunda bacakan yang ada di layar pertanyaannya. Sebutkan tokoh-tokoh yang menjadi pemprakarsa berdirinya gerakan non-block. Bunda, tadi saya sudah kirim, bun. Ya, bunda tunggu lima menit. Boleh teman-teman, nanti akan bunda tunjuk yang menjawab tidak hanya satu orang. Bunda, beri waktu lima menit untuk mencari jawaban. selamat menikmati. yang sudah memperlihatkan jempolnya, ada berapa orang? Bunda lihat dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke, sudah siap sembilan orang. Bunda sebutkan ya, yang menjawab, menjawab, silahkan, Admira, Aira, Aji, Bayu, Julvian, Fira, Fakih, dan Zahra. Silahkan, teman-teman, jawabannya apa? Presiden 감사합니다. Ya, betul. Semuanya ada berapa tokoh? Lima Ada dari Indonesia Siapakah tokohnya? Presiden Soekarno Presiden Soekarno Kemudian dari Yugoslavia Siapakah tokohnya? Presiden Josef Brasito Presiden Josef Brasito Selanjutnya dari Negara Mesir Siapakah beliau? Presiden Gamal Abdul Nasir Selanjutnya dari Intia Siapakah tokohnya? Perdana Menteri Jawa Harlang Perdana Menteri Jawa Harlang Yang terakhir dari Gana Siapakah tokohnya? Perdana Menteri Kuwamin Kuma Perdana Menteri Kuwamin Kuma Oke teman-teman Alhamdulillah sudah tahu jawabannya Selanjutnya pertanyaan kedua Simak baik-baik layar masing-masing ya Nah selanjutnya teman-teman Silahkan dijawab pertanyaan kedua Jelaskan pengertian politik luar negeri Indonesia Bunda ulangi ya sekali lagi Jelaskan pengertian politik luar negeri Indonesia Oke Uad Mira sudah siap ya nak ya Kita tunggu teman-teman yang lain ya sayang M. Hafiz juga sudah siap Al-El sudah siap Aira juga Oke nanti ya Bunda masih menunggu teman-teman yang lain yang sudah siap Bunda kasih waktu 2 menit lagi Fakih juga sudah oke Jempolnya sudah diperlihatkan Berarti sudah tahu jawabannya Kenes juga sudah tahu jawabannya Alhamdulillah ya teman-teman Berarti materi ini Sudah Teman-teman hafalkan Sudah paham juga Buktinya Pertanyaan yang Bunda sampaikan Yang kedua ini Teman-teman semuanya bisa Memperlihatkan jempolnya Berarti teman-teman semuanya tahu jawabannya ya Oke silahkan dijawab Dari pertanyaan Jelaskan pengertian politik luar negeri Indonesia Silahkan teman-teman jawab Politik luar negeri Indonesia Dalam kebebas agen Indonesia adalah Bebas menemukan Perkaitan Indonesia Keberkaitan dunia Keberkaitan Indonesia Keberkaitan Indonesia Keberkaitan dunia Keberkaitan perdamaian dunia Keberkaitan Mengatasi keterangan Keberkaitan dunia Kenapa yang tercermin Dalam pembukaan Buku Ya Betul Teman-teman semuanya Tepat walaupun kalimatnya Berbeda semuanya Jawabannya tepat Maksudnya sama, dalam titik luar negeri Indonesia, teman-teman harus tahu bahwa bangsa kita Indonesia itu tidak mungkin dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup warga negaranya. Nah, jadi tanpa berhubungan dengan bangsa lain, maka politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Apa artinya? Bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan sifat yang berkaitan dengan dunia internasional. Ya, betul sekali. Kemudian aktif? Indonesia itu memperduangkan pertimbangan kegagangan internasional. Ya, betul sekali. Teman-teman luar biasa sekali ya, sudah memahami betul materinya. Nah, apa buktinya bahwa Indonesia sudah berhubungan dengan negara lain? Kemudian Indonesia masuk menjadi PBB. Indonesia berberat dalam organisasi-organisasi dunia. Ya, betul. Salah satunya PBB ya. Karena berarti Indonesia sudah mencerminkan bahwa Indonesia sudah berhubungan sederajat dengan negara lain. Maka, hal ini mencerminkan politik luar negeri Indonesia untuk berhubungan sederajat dengan negara lain. Nah, bagi teman-teman yang belum menjawab, boleh ditandai di buku paketnya atau mencatat penjelasan dari teman-teman dan sedikit tadi dari teman-teman. Oke. Semuanya masih setelah? Masih. Masih. Kita tes. Angka yang tadi Bunda sampaikan klunya. Kalau angka satu, suara apa? Jangan malu. Jangan malu. Tadi ada yang chat, kalau nggak salah Bunda sebut, kalau salah maaf ya, kayaknya Admira, Bunda malu katanya gitu. Jangan malu ya, nggak apa-apa kan. Berarti semangatnya kelihatan dan fokus. Ya. Bisa-bisa, kalau kalian nggak fokus, Bunda, nunjuk angka satu, kalian mengeluarkan suara kucing. Ya kan? Iya. Bunda tes konsentrasinya juga. Oke, siap ya. Coba Bunda mau cek dulu teman-teman masih fokus apa nggak. Ada yang bersuara au, ada yang bersuara teong. Ini tiga. Berarti tiga nggak? Nggak ada. Berarti ada yang masih ngefokus. Oke, nggak apa-apa. Mau. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Dengan pertanyaan ke? Tiga. Tiga, betul. Siap semuanya, perhatikan layar masing-masing. Oke. Ini adalah pertanyaan ketiga. Bunda bacakan ya. Apa makna dalam lambang ASEAN warna biru dan merah? Wah, good at Mira. Pertama terus nih. Ngasih jempolnya. Oke, teman-teman yang lain juga keren. Ada Kenes, Fira, Fika, Halel, Gali, Danif, Zulfian, Gifa. Wah, teman-teman sudah banyak yang sudah tahu jawabannya. Oke. Berarti pertanyaan ketiga tidak perlu lima menit ya untuk menjawab pertanyaannya. Oke, sekarang teman-teman yang sudah memberikan jempolnya, silahkan dijawab. Makna warna biru dan merah pada lambang ASEAN. Apa maknanya? Silahkan dijawab. Ia melambangkan keberanian dan dinamika. Ia melambangkan keberanian dan dinamika. Ia melambangkan keberanian dan dinamika. Iya, betul. Warna merah bermakna keberanian dan dinamika. Dan warna biru melambangkan perdamaian dan keantapan. Teman-teman sudah paham juga nih. Kita lanjutkan ya dengan pertanyaan keempat. Siap dengan pertanyaan selanjutnya? Siap. Siap. Oke. Siap. Perhatikan baik-baik pertanyaannya ya. Sebetulnya salah satu peranan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Wah, Kenes sudah tahu jawabannya. Luar biasa. Fira juga. Dava. Wah, teman-teman sudah paham betul materi semester 2. Bunda senang. Admira. Hafiz. Aira. Oke. Zulfian. Sudah banyak sekali. Oke. Silahkan dijawab. Apa jawabannya? Jawabannya? Satu Indonesia merupakan salah satu pembagas lahirnya terAU SELANG. Terima kasih. 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 Sudah bunda lihat, menjawab juga, namun kalimatnya singkat, padat, jelas. Semuanya keren-keren. Terutama Zahra dan Zahra dan Fira, luar biasa, semuanya detail banget. Yang lain juga keren ya, sudah menjawab, singkat, padat, dan jelas. Oke, poin soal ini, 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 poin soal ini luar biasa sekali, semuanya menjawab dengan benar dan tepat. Coba kita lihat, coba lihat, coba, siap, coba мощ largifaman, coba, Nah ini pertanyaan selanjutnya Apa yang kamu ketahui tentang PBB Nah ini akan Akan Bunda tanya Secara individu Bunda ingin tahu Siapa yang ingin menjawab Pendapatnya tentang PBB Oke Bunda tunjuk ya Coba Bunda ingin tahu jawaban Admira Apa Admira yang diketahui Tentang PBB PBB adalah Pemikatan bangsa-bangsa Pada tanggal 28 jenis Jangan lalu Dibagi jaman-dibu Sebagai anggota PBB Dan sejata Sebagai anggota 60 Salah satu Bagai salah satu Anggota PBB Dibagi jangkili Sudah Sudah Oke keren pendapatnya Sekarang Bunda Oke Coba sekarang Bunda pengen dari teman yang lain juga ya Jawaban Admira udah keren Sekarang coba Bunda Ingin tanya jawaban dari Kenes Silahkan Kenes Jawabannya apa Pendapat Kenes Tentang PBB Pada tanggal 24 Oktober 19 Tentang PBB berdiri Sampai dengan saat ini Hampir semua negara di dunia Telah menjadi Anggota PBB Pada tanggal 28 September 1950 Indonesia resmi Diterima sebagai Anggota PBB Dan tercatat Sebagai anggota Yang ke-60 Sudah Jawabannya itu Oke Keren juga Jawaban Kenes Sekarang Bunda ingin Jawaban dari Muslim Tadi Bunda Lihat Iva Memberikan Jempolnya Coba Silahkan Jawabannya apa Apa pendapat Giva Tentang PBB Giva bisa dengar Suara Bunda Giva bisa dengar Suara Bunda Oke Kita Giva Giva Oh ada Ada suaranya Giva Ya silahkan Jawa Perserikatan Bangsa-bangsa Ya Kemudian Yang dibentuk oleh Permasalahan Bangsa Ada lagi Tidak Oke Silahkan Ditambahkan Oleh Keila Ayo Silahkan Keila Apa pendapat Keila Tentang PBB PBB Singkatan Dari Perserikatan Bangsa-bangsa PBB Berdiri Pada Tanggal 24 Oktober 1945 Sampai Dengan Saat ini Hampir Semua Negara Di Dunia Telah Menjadi Anggota PBB Pada Tanggal 28 September 1950 Indonesia Resmi Diterima Sebagai Anggota PBB Dan Tercatat Sebagai Anggota Yang Ke-60 Sebagai Salah Satu Anggota PBB Indonesia Memiliki Peran Aktif Mewujudkan Ketertiban Dunia Salah Satu Peranan Indonesia Dalam Kegiatan Internasional Antara Lain Adalah Pada Tahun 1984 Indonesia Membantu Ethiopia Yang Dilanda Kelaparan Dengan Mengirim Bantuan Berapa Uang Dan Beras Melalui VAU Atau Food And Agrikultur Organisasi Yakni Organisasi Pangan Dan Pertanian Dunia Di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa Atau PBB Oke Jawabannya Cukup lengkap Juga Selanjutnya Pertanyaan Coba Nah Kayaknya Aulia Udah Begini Begini Apa Mau jawab Kalian Silahkan Aulia Jawabannya Apa Pendapat Aulia Tentang PBB PBB Adalah Sikatan Dari Perserikatan Bangsa-bangsa Dengan Anggota Sebanyak Serius 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 PBB adalah Organisasi Internasional Terbesar Di dunia Saat ini PBB Bermarkas Di New York Amerika Serikat Kantor Lainnya Ada Di Genewa Swiss Kemudian Wina Australia Dan Kota Lainnya Sudah Cukup Oke Luar Biasa Semua Jawaban Teman-teman Semuanya Tepat Selanjutnya Pertanyaan Terakhir Simak Baik-baik Pertanyaannya Nah Ini Pertanyaannya Silahkan Teman-teman Lihat Di Layarnya Oke Fira Admira Udah Langsung Angkat Jempolnya Oke Zahra Juga Aku Katanya Bunda Bacakan Ya Jelaskan Apa Perbedaan Landasan Idil Landasan Konsti Ya Sebentar Ya Bunda Ulangi Jelaskan Apa Perbedaan Landasan Idil Landasan Konstitusional Dan Landasan Operational Oke Silahkan Dijawab Boleh Teman-teman Jempolnya Silahkan Jawab 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 Adalah Pancasila 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 Indonesia Memang Semoga Mempunyai Markabat Tanpa Memandang Asal Selamat Adalah Idil Logi Mereka Menengah Tanpa Menengah Masih Menengah Mereka Dan Kesatuan Sebagai Sesuatu Dan Kesatuan Pertama, pembukaan undang-undang dasar tahun 1901 sebab itu, maka penjelasan kejahatan menyatakan bahwa kita harus dihabiskan karena tidak sesuai dengan satu perubahan. Pertama, pembukaan undang-undang dasar tahun 1901 sebab itu, maka penjelasan kejahatan menyatakan bahwa kita harus dihabiskan. Pertama, pembukaan undang-undang dasar tahun 1901 sebab itu, maka penjelasan kejahatan menyatakan bahwa kita harus dihabiskan. Pertama, pembukaan undang-undang dasar tahun 1901 sebab itu, maka penjelasan menyatakan bahwa kita harus dihabiskan. Pertama, pembukaan undang-undang dasar tahun 1901 sebab itu, maka penjelasan menyatakan bahwa kita harus dihabiskan. Pertama, pembukaan undang-undang dasar tahun 1901 sebab itu, maka penjelasan menyatakan bahwa kita harus dihabiskan. Pertama, pembukaan undang-undang dasar tahun 1901 sebab itu, maka penjelasan menyatakan bahwa kita harus dihabiskan bahwa kita harus dihabiskan bahwa kita harus dihabiskan bahwa kita harus dihabiskan bahwa kita harus dihabiskan. Pertama, sebentar ya. Bunda share dulu liriknya. Nah, ini liriknya. Kita nyanyikan bersama-sama sesuai landasan ideal. Siap, teman-teman? Siap. Oke. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Dalam hitungan ketiga, kita mulai bernyanyi bersama. Satu, dua, tiga. Garuda, Pancasila. Aku lakukan ketemu. Rion, loklamaksis. Beri gantungan untuk depanmu. Pancasila, desain bergerak. Rion, loklamaksis. Dia keras. Rion, loklamaksis. Dari rion, loklamaksis. Dia keras. Terima kasih. Beri gantungan untuk depanmu. Terima kasih. terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini jangan lupa senyum semangat jangan lupa sehat senyum semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama